Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita sedang di Masjidil Aqsa di Pekarangannya Oke, ingat motto kita Hidup berkata Dengan Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semuanya? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Dari hadapan Al-Masjidil Aqsa Kita sambung perbincangan kita Tentang tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 114 Allah SWT berfirman Bismillahirrahmanirrahim Wa man azlamu min man man ma'am Majidallahi an yudhkar fi hasmuh Wa sa'a fi khara biha Ula'ika ma kana lahum An yadkhuluhha Illa khaiifin Lahum fi dunya khisyin Walahum fil akhirati azabun azim Ayat ini menerangkan bahawa Tiada orang yang lebih zalim Daripada orang yang mencegah Orang yang hendak memasuki masjid Untuk mengingati Allah Di dalamnya Untuk mengagungkan Allah di dalamnya Bahkan Tidak ada orang yang lebih zalim Daripada orang yang ingin Merobohkan masjid tersebut Mereka akan sentiasa Takut Untuk memasukinya Mereka akan mendapatkan Kehinaan di dunia Dan azab yang pedih Di akhirat nantinya Siapakah mereka Orang yang zalim tersebut Yang dimasukkan Dalam ayat ini Ada beberapa pendapat Yang menyatakan Siapakah mereka itu Imam Al-Aufi Mengatakan Daripada Ibn Abbas Bahawa Ibn Abbas Menyatakan Mereka adalah kaum Nasrani Yang sentiasa Menghalang Orang yang Hendak Salat Di Baitul Magdis Yang ada di Belakang kita ini Sedangkan Imam Qatadah Menyatakan Mereka adalah Raja Bukhtanassar Iaitu Seorang raja Majusi dari Babylonia Dan Tentaranya Dibantu Kaum Nasrani Mereka Mereka Tidak Merobohkan Baitul Magdis Hal ini Dilakukan Kaum Nasrani Iaitu Yang saat itu Daripada Roma Karena Kebenciannya Kepada Kaum Yahudi Karena Yahudi Telah membunuh Nabi Yahya Bin Zakaria Sedangkan Ibn Jarir Berpendapat Mereka adalah Kaum Mushrik Kaum kafir Mekah Atau Kaum Quraish Yang mencegah Rasulullah S.A.W. Memasuki Kota Mekah Atau Al-Masjidil Haram Melihat Keadaan Semasa Tafsir ini Kita boleh Tafsirkan Bahwa Orang yang Zalim itu Adalah Kaum Zionis Yahudi Yang Paling Berani Dan Terang-terangan Menghalang Kaum Muslimin Memasuki Baitul Magdis Atau Al-Masjidil Aqsa Yang ada Di sebelah Belakang Kami ini Intinya Sesiapa Yang melawan Agama Allah Menghalang Da'wah Islamiyah Pasti Akan Mendapatkan Azab Allah S.W.T Sekali lagi Siapa yang Benar Siapa yang Salah Siapa yang Menang Siapa yang Kalah Semua Di tangan Allah S.W.T Untuk Menghukumnya Sekian Terima kasih Dari depan Masjidil Aqsa Kita Lihat Bahawa Di sana Ada Kubat Sakrah Ingat Hidup berkah Dengan Al-Quran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Hidup berkah Dengan Al-Quran Hidup berkah Bawa Lampu Tunggung Terima kasih.